Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Pertemu dengan saya kembali teman-teman ya Jadi, welcome back to my channel Perkah Gohansun Oke, konten kita kali ini Temanya tentang Nemo Teman-teman ya, jadi Nemo Saya kasih tau, bagaimana tips dan trik Teman-teman, kalau mau beli kepedagang Mau beli Nemo Yang pertama itu, kalau Nemo nya banyak Teman-teman, pastikan dulu Dia, badannya Utuh teman-teman ya, badan utuh Badan utuh itu dalam artian Tidak cacat ya Tidak cacat Kemudian, lihat Cara berenangnya teman-teman, cara berenangnya itu Pastikan sirip-sirip kanan-kirinya Itu normal ya Dia pakai semua, bergerak terus Kanan-kirinya, sirip kanan-kiri Dan sirip atas, ekor Walaupun sirip bawah, dia terbuka Teman-teman ya, terbuka, tidak menutup Karena, kalau yang biasanya, kalau yang menutup gini Ini kurang bagus teman-teman ya Yang agak menutup gini Biasanya kurang bagus, atau masih stres, atau memang dia bermasalah Kalau yang sehat itu, siripnya terbuka teman-teman ya Nah, ini kalian bisa lihat Kan ada beberapa yang terbuka Normal lah, seperti di depan ini Dia lincah, berenangnya Siripnya terbuka Jadi, selain dari tubuh utuh Siripnya dia Apa namanya, terbuka semua Sirip kanan-kirinya dia dibuat berenang Normal, kemudian perhatikan cara berenang teman-teman Cara berenangnya dia normal ya Normal bergerak aktif, lincah Berarti oke, sudah bagus Kemudian Pastikan penyakit teman-teman ya Lihat dulu Badan-badannya ada bentik-bentik putih Atau tidak Yang bagus adalah badannya mulus teman-teman ya Badannya mulus Tidak ada yang menempel atau kotoran sedikit pun Atau yang mencurigakan Oke Kemudian, kalau teman-teman pilih Apa namanya, maaf Kemudian, lihat dari perut ya Perutnya itu dia kempes atau tidak teman-teman ya Kalau dia perutnya itu benar-benar kayak orang busung lapar Atau perutnya menggelembung Jangan diambil teman-teman ya Jadi, pastikan yang perutnya normal Kemudian, yang paling penting teman-teman Teman-teman, kalau mau beli ikan Ingat, teman-teman harus bawa pakan sendiri dari rumah ya Jadi, buat ngetes Karena ikan yang paling sehat Paling bagus adalah ikan yang mau makan teman-teman ya Selain dari segi fisik Dari segi fisik Dari segi Dia berenang Dia sudah bagus Kemudian, pastikan dia mau makan teman-teman Jadi, kalau saya kemana-mana Kalau beli ikan itu Saya selalu bawa Makanan ikan yang lembut Cari yang tenggelam Kebetulan saya punya telet rapit teman-teman ya Seperti ini Oke, kita coba Kita coba teman-teman ya Dikasih telet rapit Dikit aja Teman-teman harus izin juga ya Kepedagangnya Boleh enggak kalau kita masih makan ikan Teman-teman Dikasih sedikit Apakah dia mau makan Kita lihat teman-teman Biasanya kalau Nemo tangkapan alam itu Makannya susah teman-teman ya Agak susah makannya Jadi, teman-teman harus Pastikan dia makannya Lahap lah Kalau sudah ada indikator dia makan Teman-teman Lihat Apa namanya Setelah teman-teman suka Nemo yang teman-teman buru Cocok Badannya bagus Dari segi fisik Berenang Kemudian teman-teman Lihat dari segi Warna Warna udah cocok Teman-teman kasih makan Kebetulan Bisa lihat sendiri ya Barusan ya Habis dikasih makan Ternyata yang masih makan Hanya beberapa Nemo alam Nah, itu ada beberapa Jadi, Nemo ini Sangat butuh adaptasi Teman-teman ya Jadi, disarankan Sudah ada Timitnya ya Sudah ada timitnya Di akuarium Itu ya sudah memakan Atau lama Insya Allah Nanti Nemo teman-teman Lebih cepat Untuk beradaptasi Untuk makan Kalian bisa lihat teman-teman Ini ada Sehat dan Nemo Siripnya Tidak mengembang ya Itu berarti dia Indikatornya kurang sehat Teman-teman ya 1, 2, 3 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8 Jadi, teman-teman Pastikan Nemo Nemonya Sebelum beli itu Sehat Karena Ikan laut ini Kalau sakit Ini enggak Kayak ikan tawar Ikan tawar Bisa di karantina Sendiri Kan laut ini Kalau enggak ada Persiapan akor Karantina Susah teman-teman Malah mati Nanti Jadi, seperti itu Kemudian Ini sebenarnya Dia itu Apa namanya Anemon Killer Kenapa saya sebutnya Anemon Killer Karena Nemo ini Meskipun bersimbosis Dengan Anemon ya Di alamnya Tapi Dia ini Sejatinya itu Untuk dirinya sendiri Teman-teman ya Jadi, tidak untuk Anemonnya Rumahnya dia Jadi Dia misalkan Anemonnya itu Makan teman-teman Dapat makanan Biasanya Kalau sama Nemo Dia jadi Hosing-nya Pasti akan Diambil dengan mulutnya Akan dibuang Makanannya Anemonya Jadi Dia takut itu Apa namanya Hal-hal yang Mengganggu Jagi rumahnya Akhirnya dia Buang Dia gigit Dia buang Beda dengan Balong Kalau balong Itu sangat Memelihara Rumahnya Kalau Nemo ini Agak repot Sifat jeleknya Seperti itu Jadi Jangan lupa Kalau ngasih Makan anemon Pastikan Makanan anemonya Benar-benar Dimakan Kalau untuk Anemon yang cocok Untuk Nemo itu Anemon klon Anemon klon Jadi pasangan Sejatinya di laut Dia itu adalah Bersimbosis dengan Anemon klon Sesuai dengan Namanya Klon fish Jadi Dia itu Paling cocok Dengan anemon klon Kemudian Dia Karpet Juga cocok Hampir semua Anemon Dia mau Ikan anemon Tapi dia Paling suka Dengan anemon Klon Seperti itu Jadi Ya Gimana ya Kalau anemon klon Pasti teman-teman Tahu sendiri Bagaimana Dia Rusak Kalau di Aquarium Suka jalan-jalan Yang paling Megeloh itu Dia bisa terbang Kalau tidak cocok Dia melepaskan Apa namanya Tempelannya Di Batu Atau di media Dia akan terbang Cari tempat yang cocok Kalau terbangnya Tempat yang cocok Kalau terbangnya Webmaker Yaudah Teman-teman Wah Bahasa jawanya Satu Aquarium Oke teman-teman Mungkin sekian info Dari saya Semoga Bermanfaat Oh iya Satu lagi Nemo harganya Relatif ya Relatif stabil Di kota-kota lain Mungkin sama ya Disini 15.000 Misalkan Kalau lagi barangnya Banjir Ya Bisa 10.000 Teman-teman Cuman Saat ini Nemo agak susah Agak susah Jadi Harganya Biasanya Ya Serta 15.000 sampai 20.000 Ini kebetulan Saya ada harga 15.000 Tapi sudah dibeli semua Ini ya Oke teman-teman Saya undur dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye